Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita, ada sebagian kiai yang ribut masalah nasab ba'alawi, harusnya berkaca sama kiai-kiai salaf dulu, syaihuna kolil bangkalan mbah Hashim Asyari, mbah wahab hasbullah mbah Hasan Genggong mbah Bisri Samsuri, beliau-beliau para wali Allah yang sangat mencintai ahlul baik, jika para habaib gak ada sambungan kepada Rasulullah tentunya beliau-beliau dari dulu sudah gak percaya sama habaib. Beliau dulu orang yang sangat alim alamah, Kasyafatul Kuluk, hijab hatinya dibuka oleh Allah, mana benar mana salah mana palsu mana yang asli, baru-baru ini ada sebagian kiai mengatakan bahwa para habaib gak ada sambungan sama Rasulullah. Kalian jangan buka kitab yang penuh rekayasa oleh zaman Belanda, karena punya politik untuk memecah belah umat. Jika kalian alim tidak akan berani berkomentar membenci ahlul baik, dan jika belum paham masalah silsilah Robito Alawiyah, datang di Ponpes International Al-Iliyin takasih les privat gratis terkait masalah kitab yang ada hubungan sanat ba'alawi. Ngakunya kiai NU tapi ingkar sama pendiri NU, kenapa saya mengatakan ingkar, karena Shehuna Kolil Maha Guru Kiai-Kiai NU sangat menghormati habaib dan Kiai Haji Hashim Asyari juga sangat menghormati habaib apalagi Kiai Haji Bisri Syamsuri, Masya Allah mereka orang-orang yang sangat luar biasa, jika kita ngaku NU contoh guru-guru besar NU, sudah gak usah dan gak butuh dalil masalah ini. Maafkan saudaraku saya sareh seperti ini agar yang awam faham, biar tidak pada bingung, tugas kita memahamkan yang tidak faham dan jika gak terima dan kurang faham monggo tabayyun di Ponpes International Al-Iliyin. Bah saya NU abah saya NU, Insya Allah sampai keturunan saya dan murid-murid saya semua kuwasiatkan wajib NU, makanya saya gak akan terima jika ada oknum yang mengaku pengurus NU, tapi anti para ahlul baik, dot ini pasti mempunyai politik memecah belah umat, lihat sejarah berdirinya NU, sangat banyak sekali para habaib yang alim-alim ikut andil berdirinya Nahdlatul Ulama. Mari kita doakan saudara-saudaraku agar negara kita aman soalnya masuk tahun 2024, banyak sekali fitnahan. Semoga Indonesia aman, aman, amin, amin. Lelono Ing Jagad, sumber, akun Facebook Iliyin.